Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'a o jama'a Alhamdulillah Alhamdulillahi robbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alisaidina Muhammad Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah Dan Alhamdulillah saya bersama guru-guru saya Ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Habib Muhammad Masya Allah pagi ini jamaah kita akan belajar sama-sama Baik jamaah tolong menolonglah dalam kebaikan Mungkin itu yang sangat kita butuhkan pada saat kondisi yang seperti saat ini Apalagi kalau disertai dengan keikhlasan Tapi terkadang masih ada yang berpikiran Aduh ini nolongin orang nih Sebenarnya dia karena cuma pengen naikin followers aja Atau bikin-bikin video karena cuma pengen terkenal Atau pengen viral aja kali ya Kenapa kita harus berpikiran seperti itu Dan bagaimana kita harus menyikapinya Akan kita bahas pagi hari ini Sesuai dengan tema kita Menambah pahala atau menambah followers Masya Allah Sebelumnya juga aku mau ngasih liat nih sama jamaah yang ada di rumah Ini berhubungan juga dengan tema kita hari ini Ada orang yang menolong dengan cara yang unik Masya Allah Mau? Mau tau gak Ustadz? Ada Ada Oh iya Aku kasih liat tayangannya ya Silahkan ini dia tayangannya Oh iya Oh iya Masya Allah, unik gak? Unik gak? Ini kalo aneh kapan-kapan pake begini terus naik kuda bagi-bagi lagi. Masya Allah, aku mau nanya sama Ustaz Sam deh. Waktu pake pakean itu pengap gak sih di dalam bagi-bagi itu? Oh bukan aku tuh, liat dong perutnya subur tadi. Spiderman perutnya subur banget nih gara-gara lockdown juga nih kayaknya. Kalo cara ngomongnya orang selatan. Kalo liat teranya dipare-pare. Baik Ustaz Sam, aku mau nanya nih bener gak sih di zaman Nabi terdahulu ada sahabat-sahabat Nabi di tengah wabah pandemi seperti pada saat itu ada juga gak yang menolong dengan cara yang unik Ustaz Sam? Ya yang paling utama adalah menolong dengan cara memberi solusi. Ya ini ketika diberikan Amru bin Aus memberikan solusi yang sangat besar ya ini berpisah-pisahlah kalian. Itu pertolongan yang lebih utama. Kemudian saling membantu diantara kalian. Kemudian ternyata ada satu cerita ataupun riwayat mengatakan bahwasanya sahabat Rasulullah itu Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu warza itu tidak akan habis, tidak habis hartanya beliau. Karena beliau pernah diceritakan bahwasanya Rasulullah katakan orang yang agak susah masuk surga itu karena yang banyak hartanya. Jadi merangkak ke surga tapi tanpa menunjuk sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan orang yang banyak hartanya agak susah masuk surganya karena harus diperiksa sehingga merangkak masuk surganya. Maka mendengar hal tersebut sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan saya akan bagaimana caranya supaya harta saya habis nih. Akhirnya dia beli semuanya bahkan kurma busuk pun dia beli. Dia belinya kurma busuk semuanya, keesokan harinya ada yang datang dari negeri aman mengatakan bahwasanya ada nggak di Madinah ini yang jual kurma busuk? Ah kok bisa kurma busuk dijual? Ternyata ada satu wabah penyakit yang obatnya hanya kurma busuk. Namun riwayat ini ada beberapa cacatnya, ada beberapa yang mengatakan hadis ini adalah maudu atau hadis palsu. Namun tidak apa-apa untuk kita mengambil pelajaran bahwasanya ketika Allah takdirkan rezeki seseorang nggak ada ceritanya kayak Spiderman tadi menghabiskan walaupun dia harus beli di tempat eceran tiga kali lipat harganya. Itu Allah kalau sudah tetapkan rezekinya banyak Allah tetapkan rezekinya lancar maka Allah akan berikan. Maka ini Masya Allah Tabarakallah cara yang unik. Banyak sih sahabat yang unik. Sayyidatina Aisyah r.a. Wa'ala Anha urdoha keunikan beliau kalau habis bersedekah dia ikuti orang yang bersedekah. Ya diikutin. Ya diikutin. Jadi kalau misalnya dia habis sedekah kepada orang lain dia ikuti orang itu dengan sembunyi-sembunyi ditanya untuk apa kok ikuti wahai Sayyidatina Aisyah wahai umul mu'minin kata beliau saya tunggu kalau dia doakan saya saya doakan balik. Saya doakan saya saya doakan balik lagi. Karena saya nggak mau luntur pahala saya kalau dia doakan saya gitu. Jadi itu keunikan orang yang tidak mau yang namanya apa hilang pahala sedekahnya ataupun luntur pahala sedekahnya bahkan walaupun mendoakan orang yang bersedekah kepada kita itu dibolehkan saja. Bahkan kita bisa doakan saya itu boleh-boleh saja. Itu nggak apa ya? Namun Sayyidatina Aisyah mengatakan saya ingin mengikutinya karena saya takutnya kalau dia doakan saya saya tidak ikhlas. Nanti saya suatu ketika saya bersedekah saya berharap didoakan. Ya. Oh itu salah satu yang uniknya itu seperti itu ya. Iya seperti itu. Tapi nggak ada yang pakai kostum-kostum apa gitu sepertinya sih nggak ya. Mau ketemu di mana. Iya juga. Maksudnya kayak apa gitu nggak ya Masya Allah. Kayak Robin Hood. Kalau di zaman. Kayak si Pitung. Kayak si Pitung. Zaman Tabi-Tabi'in sudah ada. Zaman Sufian seperti itu. Oh Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Nah kalau menurut Ustaz Maulana kan kadang apa yang dilakukan kayak Spiderman tadi itu bisa dibilang ya perbuatan mulia ya karena mereka dia sendiri kurang mampu tapi dia mau membagi-bagian kepada orang lain. Tapi ada juga yang malah mencibir. Ini mau naikin followers aja nih. Ada tuh masuk TV viral. Itu menurut Ustaz Maulana gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang tahu isi hati orang cuma Allah. Jadi kita tidak boleh berkomentar atas apapun yang dilakukan orang lain. Karena bisa jadi apa yang dilakukan adalah bagaimana cara mengedukasi supaya lebih orang tertarik sebenarnya. Wah itu edukasi apa Ustaz? Saya kurang paham. Nggak sih pelajaran ya? Penyampaian. Jadi pembelajaran itu luar biasa. Jadi kadangkala kalau disampaikan hanya sekedar biasa aja nggak tertarik. Tapi kalau pakai sesuatu yang menarik. Jadi pusat perhatian. Kan retorika dakwah itu melihat memberikan perhatian dulu. Sehingga orang menurut. Baru masuk. Kemudian jadi kalau misalkan apa yang kita lakukan yang penting harapannya hanya karena Allah. Dan ingat, ini bahagian daripada ujian keikhlasan. Jadi orang-orang yang ikhlas itu tidak turun semangatnya karena komentar buruk dan tidak akan naik karena pujian. Jadi stay ada di situ. Jadi nggak ada urusan dengan manusia. Berada di situ aja. Karena melihat beberapa ketulusan melihat baik itu. Jadi untuk melihat apakah dia semangat atau tidak. Jadi komentar itu bisa jadi pemicu supaya kita bisa lebih baik lagi. Maka, berbuat baiklah sebagai tanda kesyukuran. Karena apa yang kita lakukan hanya ini sebenarnya arta yang kita miliki titipan dari Allah. Jelas. Saya cuman menyampaikan aja. Nah, jadi terima kasih banyak saudara kami, Pak Rudy ya, Mas Rudy. Pak Rudy ya. Yang dipare-pare, yang rela pakai spiderman. Ini metode bagaimana kita bisa menarik perhatian orang. Kalau kita sampai pakai ini, pakai ini, belum tentu mau. Jadi niat-niat tulus mereka jangan diibaratnya dicampur adukan sampai mereka nanti down. Jadi kalau masyarakat mau berkomentar apa, biarin aja jangan sampai malah ngejatuhin kita ya. Ini aja. Persoalan ikhlas atau tidak, Allah. Ada orang gini, gimana nih kalau saya di perumpamaan itu ambil ember, isi air, walaupun ember itu bocor, engkau bolak-balik nggak keisi tempatnya, tapi tetap ada manfaatnya. Kenapa? Tanahnya jadi basah. Masya Allah. Buat dari apa yang kita lakukan pasti akan ada manfaatnya. Ya, walaupun tidak sampai jelas ada. Tuh. Mungkin tidak ada pahalanya, tapi ada manfaatnya. Insya Allah pasti bermanfaat buat kita semua. Makanya juga zaman juga harus mencari manfaat yang lain dengan cara jangan malah dicibir ya. Jangan. Insya Allah ini untuk membantu yang lain supaya lebih terinspirasi lah. Masya Allah. Ada lagi nih video yang mungkin bisa menjadi pelajaran juga buat kita. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah. Ya Ustadz ngasih video, ngasih bantuan, tapi sambil di videoin gitu ya. Sambil di posting, sambil di videoin. Sebenarnya jadi kita tuh mikir gini, ini niatnya ngasih bantuan, nanti ada pahalanya, takutnya jadi sia-sia apa enggak gitu ya gak sih. Nah kalau menurut Habib Muhammad nih, dengan cara seperti itu sebenarnya kita tahu gak sih bahwa apa yang sudah kita lakukan itu diterima Allah atau malah jadi sia-sia gitu Bib. Artinya amal perbuatan seseorang itu kita tidak tahu bagaimana diterimanya atau tidak. Intinya ada seorang sahabat mengatakan kalau aku tahu ketika dia sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya aku tahu sujud ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nisjaya saat itu juga aku minta dimeninggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Begitu nikmat ketika kita tahu amal kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya tetap kita harus beramal. Artinya ikhlas kita teruskan amal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tentu niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa, kalau bisa kita ikhlas, kalau bisa jangan sampai kita memposting sesuatu yang merendahkan orang yang kita beri. Itu kalau bisa, artinya kita berupaya bahkan kita menganggap supaya dia itu lebih tinggi daripada kita. Ada satu contoh Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, ini contoh yang besar cucu Rasul SAW. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin setiap malam dia keliling ke rumah orang-orang miskin, bahkan orang miskin pun tidak tahu kalau dia yang beri. Jadi dia berkeliling setiap rumah, dia bawa sendiri, dia pikul gandumnya, dia pikul berasnya dan dia kasih uang disitu. Setiap rumah orang miskin dia datangin, dia berikan. Jadi setiap pagi orang miskin buka rumahnya ada nasi, ada beras, ada gandum, ada uang. Sampai orang yang miskin pun ini, orang yang fakir ini tidak tahu siapa ini yang beri rezeki dari mana ini. Tentunya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ketawanya? Ketawanya setelah ketika beliau meninggal dunia. Waktu dimandikan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin disininya ada biru. Orang tidak tahu bekas apa nih kayak kapalan gitu. Orang tidak tahu. Kemudian pada saat itu, semenjak beliau meninggal dunia tidak lagi orang-orang miskin ini dapatkan makanan sedekah di rumah-rumah mereka. Pada saat itu barulah mereka tahu ternyata bekas biru itu karena beliau yang bawa sendiri. Bekas panggulnya itu. Bekas panggulnya itu beliau yang bawa sih Zainal Imam Ali Zainal Abidin. Dan saat itu orang-orang tahu bahwa sudah tidak lagi ada yang memberikan. Maka orang tahu bahwa itulah Zainal Imam Ali Zainal Abidin yang memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Berarti kita sendiri memang gak akan pernah tahu apakah ibadah kita diterima sama Allah apa enggak ya Bip ya. Maka beliau terus untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan tidak pengen orang tahu. Malah lebih bagusnya seperti itu ya. Seharusnya. Apa sebetulnya Bip kalau tangan kanan ngasih tangan kiri gak perlu tahu ya. Seperti itu. Peribahasa daripada Rasulullah. Masya Allah. Jazakallah air Habib. Baik jamaah ini ada lagi sesuatu mengenai kebaikan juga kalau tadi orang kali ini angkot para guru. Angkot juga bisa menyampaikan kebaikan dengan cara yang unik. Masya Allah. Pasti penasaran kali kita lihat tayangannya. Masya Allah. Ini luar biasa loh. Angkotnya di dalamnya ada wastafelnya. Ada sabun buat cuci tangannya. Enggak lewat dicondet. Enggak lewat kayaknya. Ada TV-nya. Menurut Ustaz Maulani itu bagus apa enggak? Coba sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bahagian daripada bagaimana memberikan fasilitas buat ibaratnya pelayanan. Pelayanan ya buat orang ya. Buat orang yang naik. Dan selain keamanan, kenyamanan. Aman, nyaman. Tapi kalau udah sehat. Sehat juga. Tapi Ustaz udah kayak gitu masih ada yang nyinyir loh. Itu katanya. Buat ngambahin followers itu gimana tuh Ustaz menanggapinya. Terus terang kalau kita berpikir kan dalam keadaan seperti ini. Wabah Corona ini. Atau Covid-19. Ini kan jadi pembelajaran besar buat kita untuk bisa jadi sehat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kita lihat aja itu luar biasa. Dia rela mengeluarkan sesuatu yang dikeluarkan untuk penumpangnya. Orang lain ya. Dan ini kan demi keselamatan sebenarnya. Demi keselamatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena ini bagian daripada tolong menolong dan melaksanakan kewajiban. Ingat. Menggugurkan kewajiban tersebut. Mohon maaf ya. Mau saya pinjam kata-kata ini. Ada perasaan pri di hati. Kalau melihat seseorang. Ini namanya kepedulian. Nah. Ih kasian. Kasian. Tapi nanti kapan lepas itu. Kalau dikeluarin. Nah inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan sampai dia keluarkan. Itu. Perasaan pri. Berarti itu hebat dong ya rasa itu. Iya. Ada perasaannya. Ada orang. Tidak ada perasaannya. Tidak peduli sama orang gitu ya. Tidak peduli sama orang. Tapi kalau ini luar biasa. Memberikan tanda kepedulian kepada siapa? Penumpangnya. Penumpangnya. Saya rasa semua pada mau naik ke situ. Iya lah pasti. Kita juga ngerasa lebih bersih. Lebih nyaman. Lebih aman. Nah ini juga sebagai tanda keikhlasan kepadanya. Karena mohon maaf. Kalau mau dipikir. Bisa jadi. Maaf ya keuntungannya makin berkurang. Karena harus mengeluarkan lagi budget buat itu. Esenita. Apa namanya? Esenita. Esenita. Hehehe. Tapi Ustadz. Kalau ada yang nyinyir kayak gitu. Ngadapinnya gimana Ustadz? Pokoknya mohon maaf. Kalau kita mau memuaskan semua manusia tidak akan bisa. Tidak akan bisa ya. Tidak akan bisa. Kalau kita mau tutup mulutnya orang semua orang kotor. Bau tangan kita kalau kita mau tutup. Eh biar kita tutup telinga kita. Karena cuma dua. Bener tidak? Jadi tidak usah komentar orang. Mulutnya mulutnya dia. Iya. Ya. Ya terserah. Makasih banyak. Saya suka jempol buat. Angkot itu ya? Ya angkot. Masya Allah. Bener kata Ustadz Maulana. Itu jamaah. Kalau kita mau nutup mulut orang semua. Gak bisa yang ada kotor tangan kita. Lebih baik kita tutup telinga kita sendiri. Gak usah dengerin. Yang penting kita terus berbuat baik ya. Masya Allah. Semoga dengan ini ada lagi nih angkot-angkot yang lain. Yang melakukan hal yang serupa. Kalau ada yang mengikuti seperti ini. Iya. Maka yang tadi yang pertama akan dapat pahala. Masya Allah. Luar biasa Bapak. Insya Allah dapat pahala yang lebih Pak. Dari orang yang lain. Masya Allah. Baik jamaah. Ada lagi video yang bisa dibilang unik. Lucu juga. Ini berasal dari kota. Salah satu kota di Amerika Serikat. Dari Chicago. Itu sebelahnya Cipanas itu dikit. Iya. Hati-hati bulan Ramadhan. Oh iya bulan Ramadhan ya oleh. Untung gak deket Cibubur ya. Deket rumah saya. Baik. Soalnya belum puasa. Lalu aja ya. Jangan maaf kita lihat tayangannya. Chicago adalah kota terbesar di negara bagian Amerika Serikat. Dalam menghadapi virus koronal penduduk Chicago menerapkan jaga jarak sosial. Sebuah papan reklama besar di salah satu jalan raya Chicago ramai diperpincangkan di media sosial. Pasalnya papan reklama menampilkan anjuran Nabi Muhammad SAW tentang kebiasaan mencuci tangan, tidak meninggalkan daerah yang terjangkit wabah, dan tidak mengunjungi daerah yang dilanda wabah. Berita ini dibenarkan oleh Gain Peace Foundation, salah satu organisasi nirlaba yang bertujuan untuk menyebatkan ajaran Islam di Chicago, Amerika Serikat. Gain Peace mengunggah foto papan reklama tersebut di laman Facebooknya sebagai rasa hormat kepada mereka yang peduli pada orang-orang yang terkena dampak virus Corona. Ini bukan kali pertama papan reklama di Chicago memasang iklan tentang Islam. Masya Allah. Merinding ya? Abib, Abib gimana Abib? Masya Allah. Mudah-mudahan nyebar ke seluruh dunia. Amin. Karena udah banyak banget nih hampir di seluruh dunia kayak CR-CR dari Rasulullah itu terpampang nyata ya kayak tadi. Di Belanda, di Australia, di Belanda itu kan udah ada masjid yang azan, boleh pakai suara luar, kemudian di halte-halte bus itu udah pakai pelang-pelang itu pakai Islam. Ya ada hadis-hadis di situ. Masya Allah. Kan bisa dibilang kan Rasulullah itu kan pengikutnya atau followersnya banyak banget ya. Udah gak terhingga Masya Allah seperti kita juga. Nah ini gimana sebenarnya cara Rasulullah itu membantu sehingga akhirnya kayak non-muslim aja itu jadi mengagumi dan jadi mengikuti caranya tuh. Gimana caranya Ustaz Syam? Ustaz Syam saya izin ya, kata-kata Soni tadi bagus loh. Kenapa? Nabi Muhammad banyak followersnya. Dan followers itu doher dan goib. Kata-kata itu berarti followers itu tidak mesti negatif. Bisa jadi sesuatu yang positif. Masya Allah. Karena mengikuti kebaikan yang kita lakukan. That's right. Wih that's right. Masya Allah keren. Gimana Ustaz Syam? Jagu bahasa Inggris lagi puasa Masya Allah. Boleh pakai bahasa Inggris Ustaz Syam? Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu yang namanya kebenaran itu pasti akan terungkap. Namanya kebenaran. Jadi mereka baru sadar aja bahwasannya yang dibawa Rasulullah 14 abad yang lalu orang ini tuh udah bener banget gitu. Baru sadarnya sekarang. Walaupun orang-orang zaman dulu karena otak mereka gak nyampe dikatainnya Rasulullah orang gila. Rasulullah berda'wah dibilang jangan kok ikuti dia itu Muhammad itu gila. Karena memang mereka yang tidak nyampe akal fikirannya kesitu. Semakin zaman berkembang semakin kelihatanlah kepandaian kepintaran bahwasannya yang dibawa Rasulullah Benar-benar daripada Tuhan yang Maha Esa. Benar-benar daripada Allah yang Maha Kuasa. Bukan buatan manusia. Bukan daripada yang dibuat-buat Rasulullah. Akan tetapi benar-benar wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya tadi di pelang itu disebutkan Prophet Said gitu kan Rasulullah mengatakan peace and blessing for him gitu. Bahkan mereka tambah di bawah itu sallallahu alaihi wasallam gitu. Berarti mereka secara tidak sengaja mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Dan Alhamdulillah namanya dakwah yang namanya kita bawa kebaikan namanya kita bawa kebenaran. Walaupun di awal kita ditolak misalnya seperti teman-teman ada yang bersedekat dikatakan eh pengen viral doang lu. Pengen nambah followers doang gak apa-apa. Kalau kita memang benar insyaallah tetap menjadi kebenaran sampai kapanpun itu. Rasulullah dikatain orang gila, Rasulullah dikatain banyaklah dikatain Rasulullah. Yang lalu sampai sekarang baru terungkap semuanya. Dan Rasulullah berdakwah dengan cara rahmah. Rasulullah berdakwah dengan cara kasih sayang. Rasulullah tidak pernah membenci seseorang. Seorang apa namanya jenazah yahudi lewat Rasulullah berdiri. Kata sahabatnya ngapain berdiri dia kan bukan muslim. Kata Rasulullah bukan ke dia juga manusia. Maka hendaklah saya menghormati walaupun dia bukan daripada orang-orang yang beriman. Dan ini masya Allah ini yang harus kita contoh. Bagaimana Rasulullah berdakwah sehingga bertambah sampai sekarang followersnya. Dan tidak ada satupun yang unfollow beliau. Masya Allah itu lebih bagus lagi kata-katanya Masya Allah. Time will tell the truth ya. Berarti waktu akan menunjukkan kebenaran itu. Masya Allah. Jadi buat jamaah jangan pernah takut kalau lagi melakukan kebaikan. Terus dicibir banyak orang gak apa-apa terus lakuin aja. Seperti kata Ustadz Syam nanti kebenaran akan terungkap. Dan makan banyak yang lebih mengikutinya lagi. Yang jelas tadi time will tell the truth. Ya true. Masya Allah. Baik jamaah kita akan membahas lagi pelajaran kita hari ini. Sesuai dengan tema kita menambah pahala atau menambah followers. Dan nanti sebelum buka ada Ramadan I'm in Love. Itu dari keluarga Habib Usman bin Yahya dan juga Kartika Putri. Jadi jamaah jangan kemana-mana ya tetap di Islam itu indah. Jamaah o jamaah. Alhamdulillah.